Pemirsa Pemerintah Kabupaten Muarajambi kembali menyeluruhkan bantuan sembako kepada korban penjara banjir. Bantuan yang diberikan kali ini di Desa Manismato, Kejamatan Taman Rajo, berikut liputannya. Penjabat Bupati Muarajambi Bahyuni Deliansyah kembali menyeluruhkan bantuan kepada warga yang terdapat banjir. Penyaluran pakai sembako ini dilakukan secara dor-todor bersama Kapolres, Sekta Budi Hartono, Kepala BBBD alias, beserta jajaran dan perangkat desa. Bantuan ini diberikan langsung kepada masyarakat. Terlihat raut wajah gembira terpancar dari para korban yang menerima bantuan. Bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan bagi para korban penjara banjir. Dalam penyaluran paket sembako tersebut, orang nomor satu di bumi Sailung Salimbai juga mendengarkan keluhan para korban banjir. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah berharap perangkat desa dan kecamatan dapat melakukan pembetaan warga yang terdapat bencana dan mensiagakan tempat evakuasi bagi warga apabila air terus meningkat. Pada dialognya bersama warga di tengah gepungan air, PJ meminta warga untuk selalu waspada dan siap dievakuasi oleh pemerintah. Pada kunjungan Sabtu kemarin, PJ Bupati juga menyapa masyarakat desa Rukam dan menyerahkan secara simpolis bantuan paket sembako yang merupakan bakti sosial IDI dan Dinkas Moro Jambi. Saya didampingi proposal yang berpindah oleh Pak Kak Bosur Mora Jambi, Pak Fahbo yang diluariki oleh Pak Tan Kamil, Pak Sekda dan Pak KDM Manasemato. Kami mendapat laporan bahwa Kabupaten Moro Jambi ini sudah hampir 39 desa yang terendam akibat 2 Kami memutuskan bersama Pak Kapur Indah untuk melihat langsung polisi rakyat kami yang ada di desa, khususnya di desa di Mas Mato ini, saya bersama Pak Kapuris dan Pak Dandamil memberikan bantuan sehingga masyarakat yang keusahaan dapat. Kita lihat Pak Komisi berdepan seperti apa? Ketinggian airnya sendiri? Kalau hari ini rata-rata sudah 1 meter. Di sini 1 meter, rata-rata 1 meter. Tapi saya sudah mengingatkan kepada bapak-bapak desa untuk menyiapkan tempat ekopuasi. Laporan dari kepala desa, tempat ekopuasi sudah disiapkan. Cuma masyarakatnya yang memang kebiasaannya belum mau untuk pindah ke tempat ekopuasi. Tapi Pak Kapuris juga menekankan kepada seluruh kapal saya, kebisa, kebisaan, 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 terus melakukan edukasi ke masyarakat, mengimbau, memberitahukan mitigasi bencana bahwa yang namanya banjir ini, dia bisa datang tiba-tiba, sehingga kita harus melakukan antisipasi.